Oke, selamat datang kembali di Asvia Channel. Kali ini kita akan bahas 3 website yang memiliki versi gratis dan versi berbayar. Nah, website yang pertama yaitu TensorArt. Di sini kalian bisa menggunakan Android kalian dengan cara download di Play Store ataupun iPhone di App Store. Nah, di versi gratis dan versi Pro-nya itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kalian bisa klik tab di sini ya, versi Pro. Nanti kalian melihat perbedaan versi standar dan versi Pro. Nah, di sini ada batasan kredit 100 dan versi Pro kreditnya 300. Jadi, kalian bisa gunakan 100 kredit untuk versi gratis atau kalian beli menggunakan akun Paypal kalian. Untuk cara penggunanya, kalian bisa buka workspace kalian di sini. Kalian klik, nanti tampil seperti ini. Kalian bisa pilih model kalian di sini. Ada banyak model dan kalian tidak perlu mendownloadnya. Ini sudah connect dengan CVTai. Jika kalian ingin menggunakan model sendiri atau Lora sendiri, kalian bisa close dulu. Kalian bisa masuk ke halaman website utama. Nanti akan muncul seperti ini. Kalian pilih di sini, create a project. Nanti masukkan nama checkpoint kalian atau nama Lora kalian. Masukkan tipe-nya dan lain-lain. Masukkan tag biar orang lain bisa mencarinya. Masukkan deskripsi. Pilih privat atau tidak. Dan lain-lainnya. Setelah itu, kalian pilih create dan upload model kalian. Oke, kita lanjut ke workspace tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa edit-edit sendiri. Misalnya kita tambahkan sebuah Lora. Kita cari misalnya Naruto. Kemudian kita pilih salah satunya. Misalnya ini. Ya, Naruto Sumaki. Kita bisa atur seberapa tinggi penggunaan Lora yang diinginkan ya. Jadi, kita ambil default-nya saja. Kalian bisa tambahkan control net jika kalian ingin. Ada banyak control net yang sudah tersedia tanpa harus di-download. Kita lanjut ke prompt. Kita biarkan anime seperti ini. Kemudian Lora-nya itu sebagai Naruto. Kemudian AC negatif. Ya, untuk negatif prompt-nya kalian bisa isi sesuai keinginan. Image to image jika kalian butuhkan. Ukurannya di sini ya. Kalian bisa pilih aspek rasio. Sesuai keinginan masing-masing. Step-nya untuk versi gratis itu cuma sampai 30. Ya, jadi kita turunkan sampai 30. Jika kalian gunakan 60, nanti akan muncul peringatan seperti ini. Bahwa step-nya itu limit-nya 30. Kita close. Kita masukkan 30 di sini. Untuk lain-lainnya, kalau misalnya setting. High respect juga terbatas ya. Ketika kalian klik generate. Kalau dikalikan ini ya. Ukuran gambar kalian dikalikan. Tidak mencapai atau tidak melebihi batas high respect. Yaitu 1920 x 1024. Jadi, itu masih bisa di-generate. Jadi, ada batasannya untuk pengguna free. Nah, kita lanjut. Di sini ada banyak ekstensi yang bisa kalian gunakan. Yaitu editor layer dan lain sebagainya. Saya belum coba penggunaan ekstensi lainnya ya. Kayaknya kita tidak diberikan hak untuk menambah ekstensi di sini. Jadi, itu kekurangan utamanya. Nah, ini dia hasilnya yang tadi kita generate. Kita bisa open. Nah, ini sangat bagus dan kualitasnya sangat jernih ya. Jadi, kalian bisa gunakan ini secara gratis. Penggunaan kredit nanti kalian bisa lihat di sini ya. Di bawah sini. Seberapa banyak kredit yang kalian habiskan. Nah, ini kredit kalian. Sudah berkurang sebanyak tiga. Jadi, itu saja sih. Kalian bisa masuk ke hardspeak untuk upscale model, eye detailer untuk memperbaiki wajah dari gambar ini. Dan inpinting untuk repinting ini ya. Jadi, kalian bisa memperbaiki beberapa bagian dari gambar-gambar ini. Oke, kita lanjut ke website kedua. Nah, di website kedua ini hampir sama dengan Tensor Art. Nah, dia memiliki stamina ya. Cara melihatnya, kalian klik di sini. Ecom ini. Ecom keranjang. Dan kalian bisa lihat ke bawah. Ini perbedaannya versi free, versi VIP Lite, dan VIP. Nah, perbedaannya yang signifikan itu di bagian atas ya. Kalian bisa gunakan 200 stamina per hari, 300 stamina untuk VIP Lite, dan 700 stamina untuk VIP. Dan yang lainnya ya. Kalian bisa gunakan ini, work permission, dan lain sebagainya untuk pengguna VIP. Nah, cara mendapatkan stamina juga ada banyak cara ya. Kalian bisa sing in tiap hari. Kalian bisa dapat stamina dan VIP sebanyak satu hari. Jadi, kalian bisa gunakan VIP satu hari untuk mendapatkan hak VIP secara gratis. Nah, kita lanjut ke cara penggunaannya. Cara penggunaannya, kalian bisa masuk ke model generate. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian pilih generate untuk text to image, dan image to image untuk penggunaan image to image. Ada LoRa dan lain sebagainya ya. Kalian bisa atur di sini. Ada control net. Kalian bisa pilih sesuai keinginan. Dan ada tools lainnya. Kalian bisa eksperimen sendiri ya. Cara penggunaannya sangat mudah ya. Di sini, di sebelah kanan pengaturan lainnya. Hampir sama dengan stability position. Cuman, kekurangannya kita tidak bisa menambahkan ekstensi sendiri. Jadi, kekurangannya hampir sama dengan Tensor Art. Jadi, itu saja sih yang sangat disayangkan. Kita tidak bisa menggunakan ekstensi sendiri. Jadi, untuk deforum dan lain sebagainya. Sayang sekali, kalian tidak bisa menggunakannya di sini. Nah, untuk biaya hariannya itu kalian bisa lihat di bawah sini. Untuk biaya penggunaan stamina kalian. Oke, itu saja sih untuk di gratisan yang kedua. Yaitu Share Art. Oke, sekarang kita masuk ke website ketiga. Nah, website ketiga ini sebenarnya bisa gratis. Tetapi, penggunaan GPU versi gratis sangat sulit. Jadi, saya sarankan kalian beli versi Pro-nya. Agar kalian bisa menggunakan GPU yang lebih baik dan kencang. Dan GPU free secara gratis selama sebulan. Tanpa ada batas. Nah, saya sudah membuat script-nya di sini. Saya sudah jalankan. Dan kebetulan hasilnya sama persis dengan stability position. Kalian bisa gunakan di forum, tagger, dan lain sebagainya. Kalian bisa edit seperti stability position sebelumnya. Jadi, tampilannya persis dengan stability position yang pada umumnya kita gunakan. Beda dengan Tensor Art dan Share Art. Mereka menggunakan UI sendiri untuk mengenerate gambar. Sedangkan stability position versi paper space bisa kita gunakan seperti biasanya. Jadi, seperti ini hasilnya ya. Kalian bisa gunakan tagger dan lainnya. Untuk cara penginstalan, kalian bisa tanyakan kepada saya di kolom komentar. Jika kalian ingin gunakan paper space. Nanti saya akan kirimkan script berupa script baru. Jadi, kalian bisa gunakan dan langsung jalankan tanpa ribet. Ya, mungkin itu saja sih penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa subscribe channel kami. Biar kami bisa update terus untuk video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa kirim di kolom komentar. Saya akan jawab jika saya melihat komentar kalian. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Asvia Channel.